. Senin, tanggal 20 Februari tahun 1939, bertepatan dengan salah satu hari terhusus dalam masyarakat Jawa, Satu Suro, Susuhunan Pakubuwono X, wafat. Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabehi, selaku putra keempat beliau, atau tepatnya, sang putra laki-laki tertua, terpilih untuk naik tahta sebagai Susuhunan Surakarta. Tentu atas pertimbangan keluarga Keraton dan pemerintah Hindia Belanda. Pangeran Hangabehi, lahir dengan nama muda, Bandoro Raden Mas Anantoseno, pada tanggal 1 Februari tahun 1886, dari pasangan Susuhunan Pakubuwono X, dan Kanjeng Raden Ayu Mandoyoretno. Semasa muda, beliau pernah menempuh pendidikan di Europe Slagere School Surakarta, dan kemudian melanjutkan ke Belanda. Tumbuh di masa pergerakan nasional, Hangabehi turut berkipra dalam berbagai organisasi besar, seperti Narpowandowo, Sarekat Islam, dan Budi Utomo. Terima kasih telah menonton! Jabatan Pelindung Sarekat Islam pernah disandangnya pada tahun 1912 sampai tahun 1913, dan pula sebagai Pangarso Budi Utomo di tahun 1921 hingga tahun 1922. Dalam pemerintahan Keraton, Hangabehi pernah berkedudukan sebagai Wakil Ketua Dewan Kerajaan, dan kemudian menjadi ketuanya selama tahun 1932 sampai tahun 1935. Maka pada hari Rabu, tanggal 26 April tahun 1939, atau tanggal 7 Mulut tahun J1870 Jawa, Pangeran Hangabehi resmi dinobatkan sebagai Raja Kasunanan Surakarta menggantikan Ayah Handanya yang Masyur. Permaisuri keduanya, Kanjeng Raden Ayukus Sapariyah, dilantik menjadi Gusti Kanjeng Ratu Paku Buwono. Dan Pangeran Hangabehi, bertata dengan gelar susuhunan Paku Buwono XI. Terima kasih telah menonton! 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 Bertahta selama enam tahun, Susuhunan Paku Buwono XI wafat menjelang akhir Perang Dunia Kedua dan Kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945, di usia 59 tahun. Tahta Susuhunan Surakarta, selanjutnya dijabat oleh putra termudanya, Pangeran Purboyo, yang bergelar Susuhunan Paku Buwono XII. Terima kasih telah menonton!